Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alaksana Budi Prasetyo Jadi setelah beberapa hari yang lalu, Honda memposting sebuah foto Yaitu produk baru Honda yang diprediksi adalah EDV 160 seperti yang kita lihat Kemudian di hari berikutnya, Honda memposting lagi tampilan cover filter udara Terdapat emblem ISP Plus dan 160 4 valve Nah per hari ini tanggal 29 Juni 2022, produknya sudah ada di Jakarta Fair 2022 kawan-kawan Jadi produknya sudah didisplay di sana dengan keadaan tertutup oleh serimut Yang diprediksi adalah EDV 160 Nah setelah Honda mendisplay motornya di sana Selang beberapa saat kemudian, Honda resmi merilis iklan Honda EDV 160 Walaupun tidak secara full Oke langsung saja kita lihat iklannya Jadi seperti yang kita lihat di potongan iklan yang dirilis oleh Honda hari ini di Instagramnya Sudah jelas bahwa motor tersebut adalah EDV 160 kawan-kawan Walaupun hanya beberapa potongan saja atau beberapa video saja yang terlihat menunjukkan motornya Seperti di bagian speedometer, kemudian di bagian keyless, bagian cockpit, dan bagian bodi sampingnya Nah sekarang kita akan coba bahas beberapa tampilan yang dihadirkan di iklan tersebut kawan-kawan Potongan video iklan yang pertama kita lihat dari bagian knobnya Nah sudah jelas disini adalah tampilan knob Honda EDV Jadi untuk penampakan dari knobnya sendiri masih hampir-hampir mirip ya Dengan EDV 150 Yaitu terdapat cover kunci darurat di sisi sebelah kanan Jadi memang tampilannya ini tidak begitu berubah di bagian knobnya Potongan video yang kedua kita bisa lihat dari bagian speedometernya Nah di bagian speedometer sudah jelas ini berubah total jika kita membandingkan dengan EDV 150 Jadi tampilannya ini mirip dengan EDV 350 kawan-kawan Lebih terlihat mewah dan elegan Jadi disini terdapat beberapa indikator seperti RPM Kemudian jam, kecepatan, indikator bahan bakar, total atau odo Kemudian ada average, di bagian atas ada indikator temperatur Kemudian oil change Sedangkan untuk beberapa indikator seperti idling, mill injeksi, kemudian sand Berada di bagian bawahnya Yang jelas untuk tampilan speedometernya Ini lebih terlihat elegan dan lebih mewah Jika kita membandingkan dengan EDV 150 Potongan video yang berikutnya Kita bisa lihat disini di bagian cockpit Jadi untuk bagian sepion kurang lebih masih mirip dengan EDV 150 Begitu juga di bagian stangnya Hanya saja sepertinya stangnya ini menggunakan warna hitam Dan tidak terlalu melengkung Nah visornya disini terlihat lebih tinggi dan terdapat lubang di bagian tengahnya Jadi visornya lebih terlihat sporty dengan menggunakan warna clear Kemudian di bagian bracketnya kita bisa melihat masih sama seperti Honda EDV 150 Jadi bisa di setel untuk naik turunnya secara manual Potongan video yang terakhir yaitu di bagian bodi samping atau fairingnya Ini dia yang spesial Jadi ini kali pertama AHM menghadirkan warna matte red atau merah doff di Honda EDV kawan-kawan Yang sebelumnya di EDV 150 tidak terdapat warna merah doff Jadi hanya terdapat merah glossy ya di EDV 150 Kemudian disini yang spesial juga di bagian tulisan Hondanya menggunakan emblem Bukan stripping kawan-kawan Jadi sudah jelas untuk EDV 160 nanti akan tersedia warna merah doff Jadi untuk beberapa gambarnya hanya ada segitu kawan-kawan Jadi tidak terlalu banyak Hanya terdapat beberapa potongan seperti bodi samping ini Kemudian speedometer, cockpit, dan bagian knobnya Belum terlihat secara full seperti apa tampilan dari bodinya Tapi sudah dibastikan ini adalah EDV 160 Jadi memang Honda sekarang sudah mulai transparan ya Berbeda dengan dulu yang tiba-tiba rilis Kemudian mengundang vlogger Tapi kali ini diberikan beberapa bocoran Agar kita semakin penasaran Kira-kira seperti apa bentuk dari EDV 160 ini Jadi itu tadi kawan-kawan beberapa potongan video Honda EDV 160 yang baru saja dirilis oleh Honda Untuk iklannya di sore ini Jadi kita semakin penasaran melihat sosoknya seperti apa Nantikan saja di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Untuk perilisannya Honda EDV 160 2022 Nantikan video-video saya yang selanjutnya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!